Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kesayangan kami Demang Motor Kali ini kami akan membagikan cara pengecekan kelistrikan Untuk motor-motor lama lor Seperti Supra Fit New, Supra Fit biasa, Supra X Legenda, Astrea Star lor Caranya seperti ini lor Awal datang motor ini kondisinya mogok lor Dan dicek Apinya enggak ada lor Kunci kontaknya on Enggak ada apinya sama sekali lor Ini khusus untuk para pemula lor Untuk para senior mohon koreksinya aja Langkah yang pertama untuk menangani kasus seperti ini Apinya enggak ada Kita cek dari bawah karena ini motor lama tipenya AC Kita cek dari spoolnya lor Cara pengecekannya seperti ini lor Persiapkan alat test pen lor Test pen manual lor Tapi syaratnya lampunya harus diganti pakai lampu LED Atau lampu LED lor Ini tujuannya untuk pengecekan pulsar Pulsar Dan pengecekan Pengapian 10 Kita capitkan ke sini Ke bodi masa dulu Kabel 10 nya terletak disini lor Untuk Warna Warna hitam Leres merah lor Warna hitam Leres merah Ini pengapian dari spool Dan untuk putih ini pengisian Dan untuk warna kuning ini Ini keluar dari lampu lor Dan untuk warna Biru Leres kuning ini pulsar lor Cara pengecekannya seperti ini lor Kita cemperin ke test pen Tapi syaratnya lampu LED lor Kalau enggak ada ya pakai biasa aja Colokin kabel Tempelin ke bodi Apakah dia Ada percikan api atau enggak Kita colokin ke Pengapian 10 lor Yang merah leres hitam Kita colokin seperti ini lor Dia lampunya bergedip Berarti tandanya Tandanya normal lor Dan untuk sarang yang kedua Pakai kabel seperti ini Biasa Dicolokin lor Dijepretin ke bodi lor Seperti ini lor Kalau ada seperti ini Berarti tandanya normal lor Sepul pengapinya normal Dan untuk pengecekan pulsar Pakai ini lor Pakai test pen manual Untuk pulsar sendiri Dicolokin kabel seperti ini Tempelin ke bodi Itu enggak bisa keluar api lor Karena pulser itu Beda bahannya lor Caranya sama juga Untuk pengecekan pulsar ini Dicolokin ke sini lor Diengkol Kalau dia nyala Berarti pulsarnya normal lor Seperti itu lor Untuk pulsar sendiri Pengapinya Lampu leder terlalu kecil lor Dari tandanya normal juga lor Ini dari bawah Sepulnya enggak apa-apa Sepul Pengisiannya untuk lampu juga normal Sepul pengapinya juga normal Pulsernya normal Berarti kita lanjut cek ke CDI lor Untuk CDI sendiri Kabel yang sebelah sini Ini dari sepul Sepul pengapinya lor Merah Leres hitam Nah ini hitam Leres putih Ini larinya ke kontak lor Dari CDI ke kontak Tujuannya ini untuk Mematikan kontak lor Kalau kunci kontak off Dia mati Kalau kunci kontak on Dia enggak ada arus lor Yang warna hijau ini Masa lor Dan yang warna ini Biru Leres kuning ini Ini pulsar Nah yang ini udah sambungan lor Kuning Hitam Leres kuning ini Ini keluar ke koil lor Tapi ini udah sambungan Untuk pengecahkan CDI nya Mati atau enggak Atau normal atau enggak Caranya seperti ini lor Kita lepas dulu Solasinya Lakhbanya Caranya seperti ini lor Kabel yang hitam Leres kuning Ini cara manual lor Pakai langsung Pakai kabel ini lor Ditempelin ke bodi lor Ini sambung dulu Disambung dulu Terus tempelin ke bodi Seperti ini lor Tinggal kita engkol Apakah ada apinya Dari CDI ke kuil Enggak ada apinya lor Sebelum kita ganti CDI Kita harus cek dulu Kunci kontaknya Normal atau enggak Kunci kontaknya lor Untuk Kabel kunci kontak Yang ke atas Berwarna Hitam Leres putih Biasanya kalau Kunci kontaknya error Juga Tidak timbul Percikan api lor Dari motor-motor Tipe lama lor Seperti Supra Profit Asria Legenda Seperti ini lor Kita tes dulu Dari depan lor Tes dulu Dari kabel kunci kontak depan lor Untuk pengetesan motor Motor lama Simple lor Ini kunci kontak Dicabut aja Sebenarnya nyala lor Kabel atau kabel Soket Soket kunci kontaknya Dilepas aja Sebenarnya kalau motor lama Udah nyala lor Cuman Lampunya enggak nyala Akinya Kalau enggak Kita langsung ngajel lor Kabel Merah yang Leres hitam Kan ini ada dua Kalau dari sini kan Nyambung Dua-duanya Kita langsungin Pake kabel Seperti ini lor Dicolokin kabel Untuk Menganalisa Kunci kontaknya Masih normal Atau enggak lor Seperti ini lor Kita langsungin Udah Seperti ini Langsung kita tes Langsung kita tes Langsung kita tes Dari kontak Dari kontak Udah dilangsung Tetap enggak keluar Kelistrikan Atau keluar api lor Berarti Permasalahannya Ada di CDI lor CDI-nya mati Atau Udah Udah error Udah Jelek lor Coba kita tes Pake SIDA Yang baru Kita calokin lor Kita tes Langsung ada lor Gede banget lor Walaupun SIDA-nya mitasi Gak apa-apa lor Yang penting Tahan lama Kita sambungin ke coil lor Table coil Kita tes Dari coil ke busi Ada Kabel kontaknya Kita sambungin lagi Kita tes Businya kita pasang Sampai jumpa 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 langsung nyala lor jadi untuk penanganan motor-motor lama seperti supra legenda supra fit new caranya seperti itu lor untuk motor-motor tipe lama yang masih AC listrikanya lor sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat lor kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kami memohon maaf yang sebesar-besarnya lor kalau ada kesalahan kata kesalahan apa itu lor salam kemang motor lor jangan lupa subscribe like komen dan share lor karena dengan itulah bisa membuat channel ini lebih berkembang lagi lor oke lor bye-bye mengetahui